Intro Klikers, inilah sosok Aulia, pelajar kelas 5 sekolah dasar yang berhasil mengagalkan aksi pencurian di warung orang tuanya Jalan Gria Martubung, Kecamatan Medan, Labuhan, Sumatera Utara. Boca perempuan ini terpaksa harus dibopong orang tuanya karena mengalami luka setelah terseret sepeda motor saat berusaha mengagalkan pencurian di warung orang tuanya. Aksi heroik ini dilakukan Aulia ketika korban melihat warung yang dikelola ibunya disatroni seorang pria berinisial RP. Dengan sigap, korban langsung menjerit. Mendengar jeritan korban, tersangka berusaha kabur dengan mengendarai sepeda motor miliknya. Tak ingin membiarkan pelaku lolos, korban meringkus tersangka dengan menarik motor yang digendarai tersangka hingga terseret dan mengalami luka. Ini masuk ke dalam gede, kemudian membuka laci gede dan mengambil buang yang ada di dalam laci. Dan kemudian anak si pemilik rumah langsung tahu, gitu tahu, langsung diteriak yang maling. Langsung dikelaku mau lari dengan sepeda motornya, dipegang sepeda motornya, kemudian anak yang umur 11 tahun inilah diseret-seret sama kereta itu, sama sepeda motornya. Warga yang melihat kejadian ini langsung berdatangan dan menghanjar tersangka yang sudah terjatuh dari motornya. Tersangka pun langsung diserahkan ke Polres Belawan dengan barang bukti satu unit sepeda motor. Dari Medan, Sumatera Utara, Reportas Sedot TV, Jendela Informasi Tercepat.